Dosen-dosen UIN Raden Masaib Surakarta, Wahyu Dian Silviani, 34, yang ditemukan tewas di Sukoharjo berasal dari kalangan keluarga pendidik. Dia merupakan anak dari guru besar di Universitas Mataram, Unram, Profesor Mohasil Tamzil. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Masaib Solo, M. Lutfi Hamid. Hasil Tamzil sendiri dikukuhkan menjadi guru besar Unram pada Mei 2021. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Kota Mataram. Dikabarkan hasil Tamzil, mengatakan putrinya memiliki karakter yang tidak suka menyusahkan orang lain. Dijelaskan olehnya, bahwa semasa hidupnya Dian selalu berusaha mandiri. Tamzil mengatakan, ada tindakan kejahatan dalam kematian anaknya. Sehingga dia meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus kematian putrinya. Sementara terkait proses hukumnya, dia meminta UIN Raden Masaib Surakarta untuk membantu mencarikan kuasanya. Sebab, Tamzil tidak bisa begitu mudah bolak-balik dari Mataram ke Solo. Sementara, perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaib Surakarta juga menyampaikan Bela Sungkawa atas kepergian Dian. Menurut mereka sosok Dian adalah dosen yang berprestasi. Bahkan salah satu sosok yang memberikan kontribusi terhadap daerah Surakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!